Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Salam Rizky Channel yang memberikan informasi positif Dan wong-wong Di video ini kita akan melakukan Sebuah counseling Atau praktek counseling Sejahat sederhana Dan di sebelah saya ada teman saya Nanti akan menjadi Sebuah counselor Atau seorang counselor Monggo Mas bisa memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Sampir Daud Oke Untuk lebih lanjutnya Kita simak di videonya Sebelumnya yang belum subscribe Karena dengan subscribe Anda Akan membuat saya semakin berkarya Terima kasih Salam uong Sudah Sudah Kenanya Andi Dipanggil apa Panggil Mas Aciata Mas Aciata Mas saya pada hari-hari mengurusi organisasi organisasi saya karena ya bisa dikatakan seperti aktivis karena di sisi lain juga saya menjadi ketua di salah satu organisasi tersebut jadi kesibukannya kuliah, organisasi, ulang kuliah, organisasi, lah seperti itu tapi sebelumnya ini dulu saya juga pernah kerja-kerja seperti jualan-jualan makanan hingga selain apakah dalam organisasi itu mengganggu kuliahnya mas? ya terkadang mengganggu, terkadang biasa-biasa, intinya pintar-pintar bagi waktu lama terkadang juga pembenturan dengan kuliah, jadi terlihat seperti itu jadi bingung ini mau pilih kuliah atau organisasi yang dua-duanya ini sama-sama memiliki tanggung jawab ini sama-sama penting di mana? dulu kan sempat berjualan jualan apa ya? jualan makanan ringan jidas wajib tas jidas ya? ya kripek dari singkom itu dulu lulusan mana sebelum mulia Oh dulu dulu SMA saya di SMA Darussalam Blok Agung penyewahnya SD SMP SD di SDN empat lapang dok SMP di SMP nada tutup labah puluhan jadi asal saya itu dari Banyuwangi SMP nya itu di Jumper SMA nya di Banyuwangi kuliahnya kembali lagi Jumper jadi Banyuwangi Jumper Banyuwangi Jumper pulak balik Masnya ada pesawat orang saya pesawatara dua orang saya sama adik saya hadirnya dimana? hadirnya masih kelas tinggal tanpa pesawat ya sekarang anda tinggal? saya tinggal di kos kos berundi kos pensiunan berundi yang ada di Jalan Jumat Karambu dalam apakah jarak kos ke kampus apa gimana jam? ya lumayan kurang lebih satu kilu meteran lah ya setiap hari saya jalan jahit berkuliah apakah pernah tenap waktu jalan jahit? sering saya ya sering terus bagaimana tanggapan dosennya? ya mungkin kayak kurang enak kayak sinis gitu lah ya namanya aja perjalanannya juga jauh terus mau cari tapping-nya juga nggak ada tapi sering telatnya seperti itu selama kuliah apa ada masalah? ya mungkin untuk permasalahan lebih-lebih jadi kalau perkuliahnya sih halang kelelahan kita cuma di sisi itu saya pernah mendapatkan masalah dan saya aktivis jadi saya tuh masih belum jam bagi waktu antara jamnya organisasi ini terus kemudian organisasi ini jadi seperti ada yang di kalahkan gitu maksudnya di kalahkan? maksudnya di kalahkan? itu jadi salah satu ada yang kalah maksudnya ada yang nggak bisa saya datangi gitu jadi seperti saya memprioritaskan salah satunya gitu jadi itu itu masalah yang saya ada yang bisa di berarti lebih sekarang lebih prioritas ke kuliah atau ke organisasi? kalau kuliah dibilang prioritas memang harus prioritas cuma kalau di organisasi di organisasi saya yang saya menjawab sebagai kedua karena yang mau nggak mau setiap hari kan harus selalu ada maksudnya sekarang lebih prioritas ke organisasi? ya selain masalah itu ada lagi permasalahan? mungkin saya permasalahannya terletak di sering menunda-nunda belajar sering menunda-nunda tugas jadi setiap asa tugas itu saya terkesan seperti menunda gitu jadi nggak langsung saya kerjakan jadi itu pisau-pisau saja pisau-pisau saja gitu kalau menunda-nunda itu bahasa gaulnya kalau nggak salah prokastinasi 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 menunda-nunda sering itu ada lagi permasalahan? mungkin permasalahan permasalahan dengan teman, orang tua kalau hubungan orang tua dengan human itu alhamdulillah kembali silahkan bila komunikasi yang terjadi yaitu yang permasalahan dari memindah belajar jadi permasalahan mas yang biar lebih saat ini ya tuh yang pertama yang pertama yalah lebih mementingkan organisasi ya bukan mementingkan maksudnya lebih prioritas ya yang kedua yalah sering menunda-nunda tugas daya setelah mau tahu masalah tersebut bagaimana bagaimana itu mengatasi masalah tersebut ya kalau untuk untuk organisasi sih saya memang belum bisa banget soalnya kenapa itu tadi pasti ada yang salah satu yang tidak bisa kayak jadi seperti ada kecemburuan dari organisasi jadi kemarin saya sempat di di apa ya dihadapkan kepada agar umum jadi bilang kamu boleh berorganisasi hanya tapi harus bisa berdua jadi kalau kamu harus pilihlah salah satu yang memang benar-benar itu kalau itu menunda-nunda belajar itu ya itu saya masih belum bisa yaitu permasalahan terbesar dalam saat ini menurut emas yang dari dua masalah tersebut yang menurut emas yang paling paling anggap menurut emas yang paling paling anggap masalah menurut emas yang paling bermasalah iya kalau menurut kalau menurut saya sih dua-duanya saling saling kalau mau pilih salah satu gimana ya keduanya juga sangat penting banget kalau saya semisal lengah sedikit dalam perkulian bisa-bisa saya enggak lupa kedua terima kasih kemudian mutaj selamat ketika semisal sekarang ketika hai 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 katakan maksudnya bisa Hai bagi waktu hari ya berusaha untuk lupa Hai tapi kalau tugas masih bisa mempunyai tangan kalau saya itu kalau tugas itu itu biasanya hampir satu atau nanti terkumpulkan sekarang kerjakan jadi kayak SKS sistem Gopet semalam Hai tapi kan masih ya kalau tugas alhamdulillah daripada tiga saya berusaha tapi yaitu setiap pemberian tugas tidak langsung saya kerjakan jadi sering menunggu-menunggu ya maksudnya setiap hari setiap waktu pasti ada maksudnya ya cuma bukannya saya mengguruh jumlah sekedar masukkan walaupun hal-hal dan pada tugas dari dosen kalau jauh-jauh waktu luang untuk masuk ya dikerjakan walaupun cuma dikirim itu saya kalau masalah organisasi itu yang sudah tetap bisa bagi waktu bisa Hai kalau menurut saya tuh bisa bagi waktu ini terlalu dalam organisasi siapa lagi makanya sekarang menjembatkan sebagai Hai PBC kalau misalnya program Banyuang Idar kan Masnya ketua seluruhnya Pak Hutan jadi dia kata estimahnya sudah pandai baru membagi waktu Selain itu ada Ya cukup itu Itu kabar orang tua gimana? Alhamdulillah orang tua baik Tadi ini kesibutannya Keliau-keliau Banyak yang mau dikasihkan ke anak-anaknya Kami membiayai saya Kalau boleh tahu nama ayah? Nama ayah maulah lebih uji Muhammad menurut dia Usia Usia Insya Allah 45 Untuk pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir SMA Informasi tadi sebagai Beragang Beragang Tidak suasta Beragang Nama Nama itu Nama itu Siti Koyiria Siti Koyiria Koyiria Usia Usia Hampir 40-an Berarti 42 Ia Ya Sekitar Beragang Keluar Terakhir SMA Itu Itu Perkore Sibur Rumah Saga Berarti Mau Urus Rumah Sambil Ya Murah Rumah Sambil Tadi Sama Adiknya Siapa? Muhammad Nistah Udin Laki-laki Laki-laki Usia Usia 18 tahun Udah dewasa Iya Masnya Usia 21 Pendidikan Sekarang Masih SMA Iya Itu Bakat Dari Seluruh Saya Lebih Di Keseminan Bakat Iya Nah Itu Keseminan Tiap Ternyponnya Yang Betul Itu Alhamdulillah Saya Suka Semuanya Berarti Minatnya Sama Kalau Minat Kalau Minat Sama 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 Pemasaran Masnya Itu Yang Pertama Yang Tentang Tidak Pandai Bagi Waktu Antara Organisasi Dan Kuliah Yang Kedua Yang Pantaranya Mas Itu Sering Mengenang Kekerjaan Yang Diberikan Dokter Atau Orang Lain Selain Kuliah Atau Kekerjaan Terima Kepas Bagi Jurnya Itu Pokasi Yang Bagi Video Pemodanan Pemodanan Yang Kiriman Terat Kiriman Terat Dari Orang Tua Yang Kepas Pemodanan Yang Baga Konflik Besin Ya Sama Anggeplah Itu Pasanya Dan Anggep Pasanya Kan Jangan Memulai Ada Pasti Ada Rasa Tuliga Jadi Adanya Di Mas Jadi Mas Yang 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 Mas 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 Bisa Terat Mesti Yang Bukum Masalah Mas Mas Akan Tandai-tandai Bagi Waktu Terus, masalah yang profesionalnya itu benar-benar waktu, maksudnya atas, jika ada tugas dari sosial antepun, maksudnya anak, langsung berjump, langsung berjump, langsung berjump, langsung berjumpa, langsung berjumpa, langsung berjumpa, langsung berjumpa. Terus, masalah yang ketigaannya adalah tempat pengenangan uang. Misalkan, jika lo masnya penerima uang, masnya tetap menunggu, jika lo tidak ada orang. Maka, jika lo tidak ada uang, misalkan masnya tidak ada uang, maka menuju ke tempat emang atau kalau orang lain. Nanti akan diberikan diri. Sambil disembari menunggu, kelima datang. Terus, masalah yang menunggu, Maksudnya, masnya kita konfirmasi sama pacarnya sih. Kalau pacarnya, ya, ada rasanya, ada rasanya. Dalam menjalani hubungan EDF, 2 tahun sampai saya berhubung. Maksudnya, kan, kalau ada rasa berita, kalau ada rasa bumbu. Baik dari pihak perempuan atau masinasi. Baik dari ya, masnya atau perempuan. Masnya, tidak ada rasa bumbu, dan ada rasa bumbu yang belum mendengar. Masnya, semuanya sempen marah. Semuanya sempen marah. Semuanya malam. Misalnya, malam. Minumnya itu, semuanya. Jadi kalau dia nyaman lagi kemungkinan tak marah, makanya merayu, merujuk, menjelaskan awalnya, itu bukan kemungkinan, itu cuma kemungkinan, makanya malah mengguruh, makanan kemungkinan. Terus setelah mengataui, selalu diperkebut, untuk kapan Anda dilakukan, kapan melakukan seluruh dunia, kita mulai satu, ketiga, komitmen, komitmen, untuk masa lebih baik lagi juga, mas? Terus setelah mengataui, jadi itu kesimpulan dari saya, itu kemungkinan dari nanya, kemungkinan kemungkinan dari nanya, saya rasa pas main ini, cukupkan ya, karena, gue hubung, saya akan meluang di luar, jadi saya cukupkan lagi di sini, jadi kalau ada, kata yang terang berdengar, Terima kasih. Terima kasih. Jadi, saya mohon maaf, dan makanya apabila tadi praktek counseling tidak sesuai dengan teori-teori, atau tidak sesuai dengan praktek counseling yang sesungguhnya, karena biasanya kan praktek counseling harus ada mediannya seperti meja, ataupun seperti buku-buku, atau pencatatan-pencatatan, jadi ini seperti praktek counseling sederhana, tapi meskipun sederhana, insya Allah bermanfaat untuk kita semua, dan bermanfaat untuk proses counseling ke depannya, ya. Jadi, ini penuh pertanyaan, ini counseling atau wawancara? Iya, ya, ya, ya. Yes, mungkin itu saja video kita kali ini, ya, semoga bermanfaat, nantinya kita tetap uang-neuang, ya, uang-neuang, ya, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, dan share, dan komen, dan untuk proses counseling ini, silakan komen di bawah ini, ini, intinya tetap uang-neuang terus, ya, uang-neuang, ya, jumpa lagi di video saya selanjutnya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam uang-neuang.